Halo guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau nge-review motor Beat lagi Beat 116cc pemula Sekarang aku mau nge-review Depart apa aja yang ada di motor balap aku ini Jadi motor ini yang sering aku pake balap road race Di pemula Dan aku sekarang lagi ada di Kampung Gajah Di tempat wisata gitu Dulunya ini tempat wisata Cuman sekarang udah kosong Jadi sekarang banyak yang pake buat standingan kayak gitu lah Jadi agak sedikit berisik Jadi mohon maaf Jadi sekarang kita akan review part apa aja yang udah diganti dari motor Beat 116cc road race ini Yang pertama disini master rem Master remnya itu udah diganti menggunakan master rem KTC Kenapa aku ganti? Karena buat kenyamanan pengereman juga Jadi gimana ya kalau aku mah balap itu pake pengeremnya tuh satu jari Jadi kalau pake yang standarnya itu kurang Apa ya? Pengeremnya itu kurang maksimal lah Jadi aku butuh ganti master rem menggunakan KTC Selang remnya juga udah aku ganti menggunakan TDR Selang rem TDR Jadi kalau kalian yang suka balap-balap atau apa Angkah lebih baiknya Si selang remnya itu wajib diganti Karena itu kayak faktor utama kalian Gitu lah keselamatan kalian juga Di bagian piringan disini Piringannya ini menggunakan piringan KTC juga Piringannya menggunakan KTC Lalu pelaknya depan masih standar Bannya itu menggunakan ban Spot XR Ukurannya 90x80 Jadi Spot XR ini bisa dipake buat kering Track kering Ataupun kalian buat hujan juga bisa dipake Tinggal kalau hujan itu Si anginnya itu tinggal turunin aja Contohnya kalau track kering itu 19 tekanan anginnya Kalau basah itu turunin sekitar 17 Kalau enggak 18 Itu lebih enak Shock breaker depan udah di ribbon ulang Bukan standar Eh standar sih cuman Olinya diganti jadi kayak di ribbon ulang gitu Bodinya disini Bodi depannya bodi standar Udah di chat warna pink Karena aku suka banget sama warna pink Lalu di bodi bagian belakang ini Bodi belakangnya udah menggunakan bodi belakang Yang udah buta Jadi bukan oleh sini lagi Udah di chat juga semua Lalu ke bagian shock blacker Shock blackernya udah diganti Menggunakan shock blacker Kitako Extreme Jadi Kitako ini Jarang lah gitu Bukan jarangnya banyak sih Cuman sekarang udah enggak keluar lagi Dan si Kitako ini Lebih enak dibanding Kitako yang sekarang Jadi yang old itu lebih enak Dibanding Kitako yang Yang sekarang-sekarang ini Ke bagian pelak belakang Pelak belakangnya masih standar Bar belakangnya juga Menggunakan spot XR Ukuran 90 per 80 Lalu di bagian kenapot Jadi kenapot ini Regulasi buat 116 cc pemula itu Kenapotnya harus standar Cuman harus dimodifikasi boleh Jadi si kenapotnya itu Di namanya standar bobok Jadi kenapotnya itu dibobok Lalu si pipanya juga udah dinaikin lagi Jadi biar kalau kalian rebah itu Kalian bel ke kanan itu Enggak apa ya Enggak kena asfalt Jadi lebih aman Lalu lebih aman Dibagian CDI-nya disini Menggunakan CDI sama BRT dual band Agar si limitnya itu Lebih jauh dibanding yang standarnya Akinya masih aki standar Dibagian mesin disini Saya ingat aku si mesinnya Sehernya itu menggunakan seher NPP Si NPP dia merter 52 Perkupnya udah diganti Tubang in-offnya udah di porting Terus headnya masih standar Oh iya karbunya Karbunya disini menggunakan Karbu standar Lemer Jadi Ya standar lemer itu Karbulator standar Lubang Out sama in-nya itu udah di lemer gitu Koinnya juga udah diganti Lebih Lebih enak dan lebih Apa ya Lebih sesuai spek mesin inilah gitu Kalau di bagian CVT-nya Aku kurang paham Jadi aku kurang Kurang paham dari bagian CVT-nya Hanya mekanik yang tahu Dan aku gak menanyakan itu ke mekaniknya Terus apalagi di bagian motor ini Nggak ada lagi ya Oh iya nanti kita akan Coba Pakai maju Di belakang situ Soalnya jalan itu kosong Ikuti terus video ini Sekarang kita mau nyobain Di jalan kesini Kosong lihat ya Ada kesanaan Oke Ada kesanaan Oke Ada kesanaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!